Mas Rian, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian, salam om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita sekalian. Yang kita hormati bersama, Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gajah Mata Kagama, Mas Ganjar Pranowo, yang saya hormati, Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Alumni, Bapak Profesor Doktor Paripurna Sugarda SH MHLLN, yang juga saya hormati hadir di sini, Kabit PPKGama, Mas Agung Putra, yang juga saya hormati tentunya para pembicara yang nanti akan memaparkan pemikiran-pemikiran terkait dengan tema hari ini, Bapak Lilik Kurniawan, Debuti Bidang Pencegahan dan Kesiapjagaan, BNPP, Ibu Dr. Hani Humaida, Kepala Balai Lipang, Teknik Kebencanaan Kilogi, Bapak Dr. Riris Andono Ahmad, BISD, Direktur Kesehatan Tropik Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat, kemudian Bapak Dr. Agung Haryoko, selaku dosen teknologi-geologi UKM, dan tentunya yang saya banggakan para peserta webinar yang hari ini, di tengah suasana yang mungkin kita masih semua mengetahui sangat sulit di tengah pandemik, dan juga siang hari, ini memang satu hal yang tidak gampang. Kita berbicara di siang hari, dan itu saya ternyata, ini membalik mitos lama ini kalau siang hari itu untuk istirahat. Tapi kalau keagama tidak pernah berhenti berpikir. Kita selalu melakukan sesuatu untuk bisa memberikan manfaat ya, kepada terutama bangsa dan negara, sebagaimana moto kita, yakni adalah migunani. Bapak-Ibu sekalian yang berbahagia, saya sangat menyambut ya tema yang hari ini kita angkat, yakni adalah erupsi merapi apa yang bisa kita lakukan. Saya rasa terkait dengan poin-poin yang akan dibicarakan, ini tadi sudah disamerikan dengan sangat tepat oleh Mas Komo ya, juga yang saya hormati Mas Komo ini. Ini kita melihat bahwa erupsi merapi adalah sebuah peristiwa alami. Sesuatu yang tidak mungkin kita hindarkan. Sebagaimana kalau yang tadi sampaikan oleh Prof. Parit, adalah merupakan event yang rutin. Artinya dalam kondisi seperti ini, tentunya kita harus bisa memensikapi, merespon dengan tepat dan cepat terkait dengan fenomena-fenomena ini. Saya rasa terkait dengan hal misalnya kesiapsiagaan, ketanggapan nanti akan diulas. Kemudian terkait dengan penyakit tropis yang menyertai juga akan diulas. Kemudian yang terkait juga dengan gejala, gejala yang terkait dengan geologi, kemudian teknik kebencanaan, ini juga akan diulas. Namun kami melihat ada sisi yang tentunya mudah-mudahan akan melengkapi, terutama adalah dari sisi sosiologis. Kita melihat bahwa yang namanya di merapi ini, banyak sekali di bawahnya ini adalah masyarakat-masyarakat yang mereka ini memiliki semacam tradisi-tradisi. Yang tradisi ini kalau kita lihat adalah merupakan sebuah respon efektif untuk merespon setiap gejala-gejala alam, setiap hal-hal yang memang selama ini dihadapi. Saya rasa mereka memiliki kearifan-kearifan dalam banyak aspek. Dalam terminologi pun, mereka pun juga memiliki istilah. Misalnya, Werdus Gembel. Kemudian yang juga ini adalah untuk menggambarkan sebuah awan yang panas. Dan juga tentunya mereka memiliki sebuah sistem yang berbasis kepada kearifan lokal sebagai tadi saya katakan respon efektif untuk menghadapi erupsi tersebut. Hal yang mungkin yang juga bisa kita lihat, kita eksplorasi adalah terkait kira-kira potensi apa yang bisa kita kembangkan, bisa kita dorong, terutama untuk memberikan manfaat kepada masyarakat-masyarakat yang terdampak. Kami belajar misalnya melihat faktor yang ada di Jepang. Banyak sekali wilayah-wilayah yang memiliki atau tidak terkait dengan erupsi ini memanfaatkan sebagai tempat untuk mengembangkan wisata-wisata yang namanya adalah wisata hot spring. Atau dikenal dengan di sana adalah onseng. Ini adalah sebagai sebuah upaya. Selain memberikan bencana, tentunya Tuhan mengirim semua fenomena alam selalu memiliki dua sisi. Yang satu bisa dianggap sebagai bencana, yang satu tentunya adalah dianggap sebagai sebuah rahmat. Oleh karena itu tentunya kita akan bisa mengeksplorasi kira-kira rahmat-rahmat apa yang memang itu bisa dioptimalkan dengan adanya fenomena erupsi merapi. Beberapa waktu yang lalu ketika saya masih bertugas di Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, kami melakukan semacam katakanlah di situ ritual yang memang sebetulnya bukan hanya dilihat dari aspek yang namanya spiritualnya. Tapi juga ternyata ini juga bisa dikaitkan dengan potensi-potensi ekonomi yang bisa dikembangkan. Ya ini adalah ritual yang diadakan di lereng merapi, ritual yang namanya bersih desa. Ritual ini sangat-sangat istilahnya baik, selain mereka memang istilahnya mensyukuri apa yang Tuhan berikan, tapi juga adalah bagaimana mengembangkan berbagai kebudayaan, kebudayaan lokal yang tentunya, kalau itu dikemas dengan baik, bahkan menjadi semacam almanak yang tetap itu akan menjadi sebuah tontonan yang menghasilkan keuntungan ekonomi yang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat di sekitarnya. Ya inilah yang menurut saya salah satu hal yang selain tadi aspek yang sifatnya teknis, aspek sosial juga tidak bisa kita lepaskan dari adanya fenomena eropsi merapi ini. Semoga tentunya Bapak-Bapak sekalian, saya terima kasih. Ini semua terjadi ke event hari ini, artinya pertemuan kita karena memang luar biasa. Tangan dinginnya Mas Komo, terima kasih Mas Komo. Ini selalu menghadirkan tema-tema yang tidak pernah, ibaratnya kita bayangkan. Kita membicarakan kemarin tentang masalah istilah, apa namanya, badak, masalah harimau. Hari ini adalah masalah eropsi merapi. Jadi semua UGM, ini adalah kita memang menyentuh seluruh sendi-sendi isu di dalam kehidupan masyarakat. Mudah-mudahan ini adalah bagian penting bagi kita untuk memberikan, katakanlah, hal yang kita miliki bagi kebaikan untuk Nusa dan bangsa kita. Terima kasih, sesuai dengan Mas Parik. Bravo UGM, bravo Kagama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.